Karena baru kali ini tim ekskavasi BPCB mendapatkan temuan darpana pada sumuran Jandi. Pertanyaannya, antikata itu sebuah kelaziman, mengapa di tempat lain tidak ditemukan? Kalau dikatakan tidak lazim, kapan terjadi peristiwa itu? Ada darpana yang masuk dalam sumuran itu. Karena darpana itu jenis artofak yang juga termasuk kuno, bukan buatan masa modern. Nah, karena melihat formasi tiga susu ini berada di depan bangunan utama, maka pikiran kita, mungkinkah ini merupakan bagian dari ditempatkannya wahana dewa-dewa utama? Nah, karena kita melihat pada sejumlah candi yang ada di masa yang lebih tua, baik itu di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, ada kecenderungan candi utama ketika dihadap oleh bangunan utama yang lain yang berjumlah tiga, itu biasanya memang diperuntukkan untuk wahana. Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, Eskavasi tahap dua situs gemean selama enam hari mendapatkan sejumlah temuan penting. Di bagian sumuran, yakni di bagian tengah candi utama situs gemean, tim BPCB menemukan sesuatu yang tidak lazim. Sumuran tersebut berukuran 140 x 140 cm, namun hingga kedalaman 210 cm, tim Eskavasi tidak menemukan pripih candi. Ditemukan juga cermin berbahan perunggu berdiameter 15 cm, bentuknya bulat berupa lempengan, kondisinya terbelah, belakangnya cekung. Temuan artefak di sumur candi gemean Mojokerto menarik untuk dikaji. Ada temuan tak lazim berupa cermin berbahan perunggu atau darpana. Selain itu, banyak pecahan bata di dalam sumuran. Jadi pada eskavasi situs gemekan tahap 2 ini, ada sejumlah temuan yang menarik, dan itu menjadi bahan kajian kita di Osoyekan datang, untuk lebih mengungkap secara maksimal keberadaan dari situs gemekan ini. Saya tidak meruntut satu persatu ya, tapi saya rangkum saja, bahwa temuan yang menjadi salah satu bagian penting untuk deskripsi atau narasi dari gemean itu antara lain yang kita perlu dari sumuran. Satu sisi memang, temuan itu membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih luas, sekaligus juga menjadi PR. Saya berikan gambaran antara lain bahwa temuan-temuan yang ada di sumuran itu, misalnya ada temuan berupa atofak dari bahan perunggu yang ternyata ada dua keping, itu merupakan satu kesatuan yang disebut sebagai cermin atau darpana. Dari temuan itu, kita berpikir, apakah lazim darpana itu memang ditempatkan pada sumuran candi? Karena baru kali ini, tim eskapasi BPCB mendapatkan temuan darpana pada sumuran candi. Pertanyaannya, antikata itu sebuah kelaziman, mengapa di tempat lain tidak ditemukan? Kalau dikatakan tidak lazim, kapan terjadi peristiwa itu? Ada darpana yang masuk dalam sumuran itu. Karena darpana itu jenis atofak yang juga termasuk kuno, bukan buatan masa modern. Jadi ini hal menarik yang pertama. Yang kedua, bahwa sumuran itu dari sisi lapisan tanahnya yang kita angkat ke atas, itu sudah bukan lagi merupakan tanah biasa. Tapi, dengan melakukan pencucian pada tanah itu, kita tahu bahwa itu merupakan banyak material yang berasal dari batak yang hancur. Nah, ini menjadi pertanyaan. Mengapa batak-batak yang hancur itu bisa masuk atau berada dalam sumuran itu? Ya, disambil juga ada campuran tanahnya sendiri. Ini menjadi apa yang harus kita kasih. Apakah ada hubungannya dengan proses pengrusakan sumuran itu? Karena kita tahu dari struktur yang kita eksavasi ini, di bagian barat laut, laut itu jelas sekali ada pengrusakan sampai pada dinding sumuran sisi timur laut sendiri. Yang berikutnya, ada juga upaya membuat pemenggangsin Pak Evan ya, pemenggangsin dari sisi selatan ya. Apa sudah sampai kita kan lubangnya itu, yang selatan? Tembus ya. Tembus ya? Nah, kalau tembus artinya ini menjadi hal yang kita perlu pertimbangkan. Mengapa ada tanah yang tidak lazim pada sumuran itu? Terkait pemuhan tiga struktur di sisi timur candi utama situs gemoan, Lutfi memperkirakan bangunan itu untuk meletakkan wahana atau tunggangan tiga dewa utama. Struktur tengah untuk wahana dewa siwa berbalembu, sisi selatan untuk wahana dewa Brahmana berupa angsa, sedangkan sisi utara untuk wahana dewa Wisnu berupa Garuda. Nah, yang berikutnya, saya tambahkan saja untuk yang temuan terakhir. Ini memang awalnya gak pernah kita duga di bagian timur dari apa diduga tangan naik itu terdapat tiga struktur batak yang ukurannya hampir sama semuanya secara kasar itu masing-masing bentuk hujur sangkar 160-160. Nah, karena melihat formasi tiga struktur ini berada di depan bangunan utama, maka pikiran kita mungkinkah ini merupakan bagian dari ditempatkannya wahana dewa-dewa utama. Nah, karena kita melihat pada sejumlah candi yang ada di masa yang lebih tua, baik itu di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah, ada kecenderungan candi utama ketika dihadap oleh bangunan atur yang lain yang berjumlah tiga itu biasanya memang merupakan diperuntukkan untuk wahana. Yang tengah itu untuk wahana dewa siwa berupa nandi atau lembu kemudian yang selatan itu kemungkinan untuk dewa Brahma biasanya berisi kalau di candi lain itu berisi angsa kemudian yang di utara itu untuk dewa Wisnu biasanya berisi Garuda. Nah, ini dugaan kita karena kita belum mendapatkan data konkretnya kita hanya berangkat dari analogi. Candi Gembaan merupakan peninggalan Kerajaan Medang atau Mataram Kuno pada masa pemerintahan Pusindo. Periodisasi itu dikuatkan dengan temuan Prasasti di sudut timur Laut Candi. Prasasti berbahan padu andesit ini terkubur di kedalaman 130 cm. Posisi Prasasti sudah ambruk dengan bagian atasnya menghadap ke timur laut. Bagian bawah dan sisi kanan atasnya sudah pecah. Baru 5 fragment Prasasti yang ditemukan. Nampak depan Prasasti gemuan berbentuk segi 5 yang melebar ke bagian atas. Bagian puncak Prasasti meruncing atau berbentuk prisma. Sedangkan bagian dasarnya diduga datar sebagai dudukan Prasasti. Tinggi Prasasti yang tersisa 90 cm, lebar 88 cm, dan tebalnya 21 cm. Isi Prasasti menggunakan aksara Jawa kuno. Diukir pada keempat permukaannya sehingga disebut Prasasti catur muka. Berdasarkan sebagian isinya yang sudah diterjemahkan alih epigrafi, Prasasti gemuan dibuat pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Hino Pusindo tahun 852 Saka atau 930 Masehi. Kalau itu Pusindo membeli tanah masyarakat dengan tiga katik emas untuk membangun peribadatan. Satu tahun sebelum mengeluarkan prasasti gemuan, penguasa kerajaan Mataram kuno atau medan itu memindahkan kekuasanya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi, jauh sebelum Indah memperintah sampai 947 Masehi, sedangkan Majapahit berdiri tahun 1293 Masehi. Masehi, 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 Terima kasih telah menonton